Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus menurut lukas, dimubiakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang parisi, dan yang lain pengumut cukai. Orang parisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pengumut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanmu. Tetapi pengumut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia mengukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tegung melaksanakannya. Sampamu adakan kebenaran dan hidup kami. Para Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Kuman beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Semalam itu saya mendengar cintra menarik dari pahwaka Terkait dengan testing masuk ke SIS Pimen Pusat. Dia ini bukan orang yang diorbitkan untuk lulus. Dan banyak sekali yang meremehkan dan merendahkan. Bahkan dia juga pernah diiming-iming Untuk memakai jalur khusus Dengan membayar ratusan juta gitu. Tapi beberapa kali ia ditawarkan Ia hampir tergoda Tapi kemudian ia selalu ingat dengan Untuk apa saya ke gereja? Duduk di depan, berdoa kepada Tuhan. Istri dan anak-anak saya berdoa Buat novena. Kemudian saya harus memakai Tuhan. Tidak, saya tidak memakai itu Entah lulus atau tidak lulus Saya ikut saja. Dia memang tidak diperhitungkan untuk lulus Dari 500 orang yang tes Hanya mendapatkan 200 Apa yang terjadi ketika pengumuman Orang-orang yang meremehkan dia Pada tidak lulus Tentu dia yang lulus dengan prestasi yang bagus Ini adalah salah satu contoh Untuk membenarkan Dan menjadi bukti Dari apa yang disampaikan oleh Yesus Dalam intil Ketika di akhir intil Yesus bilang Barang siapa meninggikan diri Akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Akan ditinggikan Bapak-Ibu Menjadi kumat itu Paling penting adalah Merendahkan diri di hadapan Allah Bukan meninggikan diri di hadapan sesama Itulah yang dilakukan Oleh seorang pemutukai Yang diumpamakan oleh Yesus Ketika berdoa Bahkan menengah dah pun Ia tidak sanggup Ia hanya memumpul diri Merasa diri paling rendah Beda dengan orang farisi Yang berdoa dengan sangat Gaya bergaya Elit di sampingnya Ia betul-betul merendahkan diri Di hadapan Allah Ia datang ke hadapan Allah Untuk merendahkan diri Bukan untuk memegahkan diri Dan memang Menjadi kumat Itu adalah Bukan untuk memegahkan diri Bukan untuk Arogansi Merasa diri paling benar Paling suci Paling hebat berdoa Tidak Tuhan tidak butuh itu Tuhan butuh orang seperti Pememucuk gaya Datang kepada Tuhan Karena merasa tidak benar Karena merasa diri berdosa Karena merasa diri Tak mantas Dan tak layak Maka apa yang disampaikan oleh Yesus Dalam perumpamaan Tentang seorang farisi Dan seorang Pememucuk gaya Yang berdoa Menunjukkan dengan jelas Kepada kita Bahwa doa Bukan tentang Pembenaran diri Di hadapan Allah Dan sesama Doa Justru sebaliknya Merasa diri Sebagai orang bersalah Ingat Sang Tuhbalus Suatu saat Mengakui Di hadapan Allah Aku bersyukur Karena aku menjadi Orang yang paling berdosa Di antara orang berdosa Padahal Ia penginggil Doa juga Bukan gosip Gosip itu artinya Berbicara tentang orang lain Seperti yang dilakukan oleh orang farisi Ia membeberkan Pribadinya Dan pribadi orang Di hadapan Tuhan Untuk apa? Tuhan itu lebih tahu Tentang setiap pribadi Dan Tuhan mengenal Setiap hati Maka kalau kita berdoa Kita urus dengan diri sendiri Tidak perlu Urus dengan pribadi lain Kecuali Mendoakan orang lain Itu oke Tapi bukan Berbicara tentang orang lain Dalam doa Atau ketika kita berkumpul Untuk berdoa Bicara tentang orang lain Saya takut Kalau kita punya banyak kelompok doa Bukan untuk memakai kelompok itu Untuk merendahkan diri Di hadapan Allah Tapi untuk memegahkan diri Kadang ada kelompok doa Yang menganggap Dia itu lebih rohani Daripada orang-orang lain Lebih kudus dari orang-orang lain Lebih banyak roh kudus Dari orang-orang lain Setelah itu Ujung-ujungnya gosip Untuk orang lain Untuk apa Tuhan tidak butuh Berang seperti itu Dan yang terakhir Apa yang dilakukan oleh umat Allah Dalam Bacaan pertama Dari kitab Nabi Hosea Itu juga sangat jelas Menunjukkan kepada kita Bagaimana menjadi Seorang beriman Dan menjadi umat Di hadapan Allah Umat Allah Meminta Dan mengajak orang Untuk berbalik Itu baru umat yang benar Kadang kita menjadi umat Untuk memboygod Bukan mengajak orang Berbalik dan ke gereja Tapi mengajak orang Untuk kumpul-kumpul Di tempat lain Tidak ke gereja Atau mempengharmi orang lain Untuk tidak usah ke gereja Ada juga yang bertipe Seperti itu Tapi untuk apa Menjadi orang beriman Untuk apa Menjadi umat Allah Bapak ibu Ketika kita menjadi Orang beriman Untuk umat Allah Yang hanya untuk Menyesatkan orang Tidak ke gereja Tidak berbalik Dan tidak berdoa Kepada Tuhan Itu dosanya Jauh lebih besar Karena menyesatkan orang lain Itu sangat-sangat Berbahaya Dan Tuhan tidak suka Dengan orang-orang Seperti itu Tuhan cuma suka Orang-orang yang rendah hati Dan selalu merendahkan diri Di hadapan sesama Dan selalu mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan Dan perjuangan Cerita tentang Papius Atau wakabolres kita Sudah-sudah menjadi Bukti dan contoh Bahwa tidak ada gunanya Kita memegahkan diri Di hadapan sesama Tidak ada gunanya Kita punya uang banyak Kalau kita tidak Mengandalkan Tuhan Dan merendahkan diri Di hadapan Allah Ingat Tuhan Yesus sendiri Yang mengatakan Sebab barang Siapa yang meninggikan diri Akan direndahkan Tetapi siapa yang Merendahkan diri Akan Ditinggikan Mari kita Merendahkan diri Merunduk di hadapan Allah Merasa karena Kita perlu datang kepada Allah Bukan karena kita hebat Dan kuat Dan benar Tapi justru kita lemah Raku Dan sering jatuh Dalam dosa Tuhan Membutuhkan Kelas kasihan Bukan kesembahan Semoga Tuhan Terima kasih Terima kasih